Halo teman-teman, wah senangnya hari ini Bularas dapat menyapa teman-teman kembali di rumah. Kalian semua bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat dan berbahagia selalu ya. Hmm, ada yang tahu apa yang akan Bularas lakukan hari ini? Ya benar, hari ini Bularas akan membacakan teman-teman sebuah cerita. Ada yang penasaran ceritanya seperti apa? Yuk kita simak sama-sama. Ada keramaian apa di hutan Papua? Wah ternyata ada festival sarung burung namdur. Lihat, Kumbi, Oshi, Tupi, Bimo, dan Ayy ikut menjadi juri. Wah indah sekali sarung ini, siapa pembuatnya? Aku, aku pembuatnya, nama aku Amdur. Hei, sarang itu juga bagus sekali, mirip dengan sarang Andur. Apakah buatan Andur juga? Bukan, itu buatanku, nama aku Anam. Sarang mana yang akan menjadi juara? Sarang Andur, sarang Anam, keduanya pantas jadi juara pertama. Bagaimana kalau diulang saja? Keduanya harus membuat sarang baru, lalu kita tentukan pemenangnya. Baiklah, jawab Andur. Namun Anam tidak senang. Mengapa dia harus membuat lagi? Andur sibuk sekali. Terbentuklah sarang baru. Selesai. Belum. Mereka menambahkan banyak hiasan. Oh kok, mengapa kamu membuat sarang yang sama, Andur? Ah, tidak apa-apa kan? Tidak ada ketentuan yang melarang. Namun tiba-tiba... Aduh! Tenang, Amdur. Kami akan menolongmu. Para hewan datang menolong Andur untuk mengobatinya. Mengapa sarang Andur tiba-tiba roboh? Entahlah, jawab Andur. Seingatku, kakiku hanya terantuk sedikit. Kata Anam. Hmm, caramu salah, Andur. Tiang sarangmu tidak kokoh. Dan kamu memakai ranting yang masih basah. Para juri terkejut. Para juri terkejut. Apakah Andur baru pertama kali membuat sarang? Anam pernah membuatkan sarang untukku. Itu yang kutiru. Andur anak jujur. Dia berkata sejujurnya. Karena itu, Anam akan mengajarinya membuat sarang. Nah, teman-teman, baru saja Bulara selesai membacakan cerita tentang burung Namdur. Bagus sekali ya ceritanya, teman-teman. Nah, dari cerita yang telah Bulara sampaikan, kita bisa mengambil pelajarannya yaitu kita harus selalu jujur. Jika teman-teman belum bisa melakukan sesuatu, teman-teman berterus terang saja jika belum mampu. Tidak perlu merasa malu ya. Kita hanya perlu berusaha lebih giat lagi agar kita mampu melakukan sesuatu yang belum bisa kita puasai. Oke, segitu dulu ya pembacaan cerita dari Bulara hari ini. Sampai berjumpa di pembacaan cerita lainnya. Hai, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, Bulara akan mengenalkan kepada teman-teman lagu mengenai capung. Kita simak sama-sama ya. Satu, dua, tiga. Capung terbang. Hingga di taman Bagai pesawat terbang Di angkasa Capung terbang ke depan Capung terbang ke belakang Capung terbang ke kiri dan ke kanan Capung terbang ke depan Meliuk-liuk indah Bagai pesawat sedang berakrobat Capung terbang ke depan Capung terbang ke depan Capung terbang ke belakang Capung terbang ke belakang Capung terbang ke kiri dan ke kanan Capung terbang ke depan Meliuk-liuk indah Bagai pesawat sedang berakrobat Terima kasih teman-teman Sudah ikut bernyanyi Bersambu larang Gitu dulu ya Perjumpaan kita hari ini Dan bernyanyi bersamanya Sampai jumpa di Perjumpaan selanjutnya Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Terima kasih.